Jumpa lagi sama Ma'il Semoga semua masih ingat Seperti yang udah Ma'il sampaikan di video sebelumnya Kali ini kita mau bahas tentang sebuah topik terkini mengenai COVID-19 Kita nak bahas tentang New Normal Yuk kita mulai New Normal atau tertanian kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru Adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal Namun ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatan Serta membudayakan hidup bersih dan sehat Guna mencegah terjadinya COVID-19 Nah apa sih pemerintah memperlakukan New Normal? Hingga saat ini belum bisa diperkirakan Kapan wabah COVID-19 dapat dikendalikan Dr. Michael Ryan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan Tanpa vaksin mungkin perlu bertahun-tahun bagi umat manusia Untuk membangun kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk menghadapi penyakit ini Dihadapkan sama kenyataan kalau wabah COVID-19 tak bisa hilang dalam waktu singkat Sedangkan kita perlu mulai melakukan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup Kayak bekerja, berdagang, belajar dan bersosialisasi Makanya kita perlu menyesuaikan diri untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 Jangan khawatir, walaupun hidup berdampingan, kita tetap harus mengedepankan keamanan dan keselamatan Sebagai masyarakat, peran kita dibutuhkan untuk memutus rantai penularan COVID-19 Dengan cara menerapkan beberapa perilaku yang menjadi kebiasaan baru Yaitu, sebelum berangkat ke kantor atau keluar rumah Pastikan kita dalam keadaan sehat Jika sedang batok, pilek ataupun demam Jangan keluar rumah jika tidak diperlukan Bawa hensi sanitizer atau tisu basah berantiseptik Gunakan baju atau jaket berlengan panjang Ikat rambut atau gunakan penutup kepala Hindari penggunaan aksesoris seperti jam tangan, anting atau perhiasan lainnya Gunakan masker Pastikan mulut dan hidung tertutup dan tidak ada celah Bisa juga ditambah menggunakan felsit atau penutup muka Bawa bekal makan siang dan peralatan sholat sendiri Kalau bisa, gunakan kendaraan pribadi atau bawa baju ganti dan helm sendiri Jaga jarak dan kurangi menyentuh fasilitas umum Ketika dalam perjalanan Ingat ya, hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut Begitu pula masker Kurangi penggunaan uang tunai atau gunakan hensi sanitizer sehabisnya Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter Dan terafkan etika batuk dan bersin yang benar Yaitu gunakan lengan bagian dalam Selamat datang di tempat kerja, Mael Selamat di tempat kerja Saat tiba, segera cuci tangan atau mandi Dan mengganti pakaian jika menggunakan transportasi umum Biasakan untuk takdak berjabat tangan atau berperlukan ketika bertemu teman Gunakan ciku untuk mendorong pintu atau menekan tombol lip Jangan lepas masker Ganti jika sudah basah atau lebih dari 4 jam pemakaian Bersihkan barang-barang yang akan dipakai untuk bekerja Apalagi yang dipakai bersama Bersihkan dengan tisu basah atau bisa menggunakan cairan disinfektan Jaga jarak aman dengan rekan kerja Coba untuk takdak berkerumun Sesering mungkin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun Akhirnya, takdak terasa kita sudah waktunya balik Jangan bersentuhkan dulu dengan anggota keluarga Atau menyentuh benda apapun di rumah sebelum kita membersihkan diri Lepas dan simpan sepatu di luar rumah Cuci tangan dulu sebelum menyentuh masker Buang masker sekali pakai dan sobek Atau cuci masker kain Bersihkan kacamata, tas, handphone, laptop, kunci, dompet Atau barang apapun yang dipakai dan dibawa ke kantor Dengan naik sabun atau alkohol Mandi dan bersihkan area badan yang terpapar udara luar Dengan sabun dan shampoo Ganti baju dan cuci pakai deterjen Menteri Kesehatan Republik Indonesia Juga mengeluarkan peraturan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat Di tempat dan fasilitas umum Dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 Atau COVID-19 Informasinya sangat jelas dan lengkap Bisa diakses pada link ini ya penonton Sudah paham tak tentang yang normal Apapun kebijakan yang diterapkan Mail harap kita semua bisa menyikapinya dengan bijak Dan tetap patuh dalam menjalankan protokol medis yang telah dianjurkan Mail juga berpesan Agar kita jangan mudah percaya roaks Selalu cari informasi dari sumber yang terpercaya Tidak terasa Ternyata kita sudah berada di penghujung video Makasih Karena udah setia mendengarkan penjelasan dari Mail Semoga PMAI sampaikan bisa berguna bagi penonton Tetap semangat dan jaga perilaku kesehatan Supaya kita bisa tetap produktif dan bugar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton